Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Kartos. Selamat datang di channel Kartos. Oke, teman-teman, kali ini Kartos mau review lagi ya. Mau review yaitu item Hot Wheels ID di sini. Tapi kali ini Kartos lagi ikutan challenge dari Concord ya, atau content creator daycast. Teman-teman cek aja di Facebooknya, lagi ada challenge yaitu namanya GDM Challenge. Nah, di sini Kartos mau bahas atau review ya item-item Hot Wheels ID yang casting mobilnya itu GDM ya. Nah, ini dia ada di sini. Ada tiga item di sini ya yang bakal pengen Kartos review. Jadi, langsung aja let's go seperti apa detail-detail dari ketiga item Hot Wheels ID ini. Langsung aja let's go. Oke, teman-teman ya. Jadi, langsung aja ya Kartos bakal review ya ketiga item ini. Langsung aja yang pertama ya di sini ada Hot Wheels ID ya dalam bentuk blister ini ya. Ini dengan casting mobil namanya tuh Nissan Fair Lady Z. Nah, ini dari seri Night Burners ya. Dan seperti ini untuk detail kart atau blisternya ya. Nah, wow ya. Nah, seperti ini. Dan di sini Kartos udah punya yang versi udah di Kartos dobrak sebelumnya. Ini dia. Jadi, teman-teman jangan lupa juga nonton ya. Full Kartos dobrak item ini dan Kartos mainkan di game Hot Wheels ID ya. Dan seperti ini ya untuk detail-detailnya ya. Nah, ini dia ya. Ini cakep banget nih ya. Nah, wow. Wow. Ini detail bagian belakangnya seperti ini ya. Jadi, oke. Langsung yang lanjut lagi ya. Yang kedua di sini ya. Di sini ada ini dia teman-teman ya. Ini yang menjadi favorit ya. Banyak teman-teman decaster juga ya. Ini adalah Nissan Skyline GT-R BNR34 ya. Ini seperti ini detail boxnya ya. Nah, ini keren banget. Mantep banget nih. Ya, seperti ini untuk detail-detail boxnya ya. Di sini ada gambar casting mobilnya ya. Terus di sini ada logo Hot Wheels ID-nya ya. Dan ini dalam bentuk box ya. Beda tadi yang pertama ya. Yang ini. Ini dalam bentuk blister ya. Ini dalam bentuk box. Nah, oke. Jadi, kalau dalam bentuk box ya. Detailnya ya seperti ini. Jadi, kalau kalian mau buka juga bisa dari sini. Nah, bisa terlihat nih ya. Casting mobilnya ada di dalam ya. Dan, kartu suka banget dengan detail dari boxnya. Ini cakep nih ya. Nah, untuk detailnya seperti ini ya. Detail boxnya ya. Di sini ada casting. Nama casting mobilnya. Nissan Skyline GT-R. Ini dari Huawei Speed Graphic ya. Nah, ini seperti ini. Dan, oke. Untuk meng-unboxing tinggal digeser aja seperti ini. Nah, udah terbuka ya teman-teman ya. Dan, langsung aja kartu kasih lihat ya. Ini dia untuk detail dari ya. Hot Wheels ID. Nissan Skyline GT-R R34. Ini dengan tampu atau livery yaitu HKS. Ini dia. Oh, cakep. Detailing lampunya. Ini dia. Detailing livery-nya ya. HKS. Cakep banget. Perpaduan warnanya ya. Ini detailing belakangnya. Kartu suka banget nih. Cakep. Pokoknya semua detail yang ada di mobil ini. Keren banget. Mantap banget nih ya. Oke ya. Lanjut lagi. Lanjut lagi next. Disini ada. Nah, ini yang paling baru nih ya. Paling baru dirilis nih ya. Ini adalah Hot Wheels ID dengan casting mobil 95 Mazda RX 7D. Ya. Detail box-nya sama ya. Sama kayak tadi yang Skyline ya. Nah. Oke. Jadi, kita buka dulu yang di bagian ininya. Ya. Seperti ini detail-nya ya. Sama ya. Nah. Oke ya. Langsung aja untuk dibuka. Cukup digeser. Jadi, praktis banget kalau Hot Wheels ID itu ya. Unboxing-nya. Nah. Terus bisa disimpan lagi ya. Jadi, si Daycast-nya ini masih tetap awet di dalam box-nya. Oke. Langsung aja untuk detail-nya seperti ini ya. Untuk Mazda 95 Mazda RX 7 ya. Atau RX 7 Drift. Ya. Oke. Nah. Ini dia detail-detail-nya. Oke. Cakep banget ya. Keren banget. Mantep banget ya. Nah. Oke. Jadi ini adalah ketiga item ya Teman-teman ketiga item Hot Wheels ID ya CDM Cars ya Yang kartus punya nih teman-teman ya Dan udah kartus review ya Nah Yang mana menjadi favorit kalian di tiga item ini Langsung aja komen di bawah Teman-teman ya Nah kalau kartu sih semuanya ya Menjadi favorit ya Nah cakep banget kan Keren banget mantep banget ya Oke jadi Hot Wheels ID itu apa bang Nah akan terjelasin nih Kalau Hot Wheels ID itu adalah Hot Wheels yang bisa di scan ya Ini dia di bagian base nya ini ya Nanti bisa di scan ya Dan bisa dimainkan nanti di sebuah game ya Namanya game Hot Wheels ID Teman-teman tinggal download aja ya Ada di App Store atau Play Store ya Jadi download aja Langsung kalian bisa mainkan game Hot Wheels ID nya Kalau kalian pengen dapetin mobil-mobil yang keren juga Langsung aja kalian bisa scan ya item-item Mobil favorit kalian Hot Wheels ID kalian ya Seperti ini bisa langsung di scan di game Hot Wheels ID Nah seperti ini ya untuk cuplikannya ya Permainan game Hot Wheels ID yang sebelumnya udah kartus mainkan juga Oke jadi langsung aja let's go Kartus bakal pakai ya Nissan Scanlan GTR R34 yang udah kartus scan sebelumnya Dan langsung aja untuk performance nya ya Oke kalian langsung aja untuk detail dari performance nya ya Speed nya itu 180 Acceleration nya 180 Handling nya 450 dan boost nya 414 Dan ini nanti bisa di upgrade juga Cukup kalian kumpulkan point ID kalian ya Langsung aja let's go kartus ke race nya dulu Temen-temen ya Dan langsung aja Wow ini ada si Nissan Skylan GTR R34 juga ya Ditampilan gamenya Wih Oke let's go 3,2,1 Boom Boost lagi Langsung melaju Di gamenya seru banget nih Mantap banget Kita lewati lintasan Boost lagi Wow kita disusul tapi kita harus menjaga jarak Lewati lagi Wow Seru banget teman-teman ya Ayo boost nya cepat terisi Let's go Boost lagi Jangan sampai menampak lintasan Karena itu akan mengurangi kecepatan Jadi tetap Konsisten ya Di lintasan Oke Melaju Melaju lagi Dan Finish Oke teman-teman ya Sekian untuk video review kali ini Terima kasih Yang udah menemani nonton Dari awal sampai akhir video Kalian keren banget Dan ini keren banget Mantap banget Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Man Masuk Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton